Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Oke sahabat Lugas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada Semoga dalam pandemi kini selalu menggunakan protokol kesehatan Sebelumnya juga, kita turut berhubungan cita atas meninggalnya salah satu istri daripada kru Lugas TV Pak Endro Gunawan sebagai sosok Pak Pelangkon di Lugas TV Semoga Pak Pelangkon dan keluarganya tabah Oke untuk saat ini di acara Libas Lintas Bincang Bincang bersama Bajai Senaga di Lugas TV Ini narasumber kita ya, wow Dengan kesibukannya bisa kami curi-curi waktunya untuk datang ke studio ini Kita sambut langsung ketua DPD Prindo Asosiasi Pemusaha Truk Indonesia Apa ini? Nah kita mau tanya-tanya nih Kita sambut ketuanya Bapak Haji Saiful Bari Selamat siang Pak Haji Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Haji, terima kasih berkenan datang ke tempat kita Mohon minta waktunya nih Publik sahabat Lugas TV ingin tahu apa ini APRINDO ya Asosiasi Pemusaha Truk Indonesia Oke Pak Haji Sebelumnya saya mau tanya-tanya Silahkan memperkatakan diri ke sahabat Lugas TV Terima kasih Bang Badi Asinaga Atas undangannya Ini kehormatan juga bagi kami Saya untuk bisa ngobrol-ngobrol ya Ngobrol-ngobrol asik lah ya Ngobrol-ngobrol asik benar Kita santai aja lah Siap-siap lagi Serius tapi Santai tapi serius Ser-ser lah ya Ser-ser Jadi ya nama saya Sebel Bahri Orang lebih mengenalnya Sabah Sabah Ya Karena mungkin Brandingnya kesitu Saya enggak tahu lah ya Tapi mungkin karena Apa Nama perusahaan saya Sebagian perusahaan depannya Sabah ya Jadi nama saya sendiri Sebel Bahri Ada Ya tergabung di Sabah Group lah ya Ada Sabah Blatama Sabah Transindo Sabah Putma Kontribusi Begitu kan Jadi ya Sebagian besar Sedepannya ini lah ya Ada yang berat bahwa Kidalah sebenarnya walau-lam lah ya Kita sih Ngambil aja lah ya Siap-siap Kegiatan sehari-hari Yang Ngurusin usaha Sosial Sama organisasi Mungkin sekarang Lebih banyak di organisasi Yang saat ini Yang kita undang ini Terkait organisasi Uptrindo Uptrindo Asosiasi pengusaha Trek Indonesia Bantan Pak Adi sebagai Ketuanya Ketua DPD Martin Yang periodi kedua Oke Oke Seperti kata Pak Adi Kita Sampai Ya Pengen tahu nih Saya baru ke STV Boleh ceritakan secara singkat Uptrindo ini Seperti apa Mekanisme kerjanya Atau seperti apa Uptrindo itu adalah Asosiasi pengusaha Trek Indonesia Spesialisasi Khusus Trek Yang Medianya Adalah Atau Yang diangkut Adalah Barang Macem-macem Barang lah Semua yang menggunakan Trek itu kan Pasti Apa Uptrindo hadir Di STV Uptrindo adalah Asosiasi yang memang Di sini adalah Sebagai jembatan Teman-teman Pengusaha Trek untuk Memperjuangkan Aspirasinya Apa Untuk bisa Diakui Dan juga Sama dengan Organisasi yang lain Dalam hal Mungkin Khusus Masalah Trek Dimana memang Sangat Apalagi di Era pandemi ini kan Yang Yang Sebagian besar Di jalan Ya Uptrindo lah Ya Karena Kalau Pamanya Kita Uptrinkan Tapi Kalau Enggak ada Hantaran Makanan Logisti Kita Enggak akan Ini juga Semua kan Iya kan Dari laut Ke darat Ke masing-masing Apalagi di Apalagi di Apalagi di Apalagi di Apalagi di Bantan Dan Saya Pilih Sebagai Ketua Selama Tugasnya Selain Memang Kita Punya Mendata Semua Keanggotaan Kita Kita Bantu Banyak Pemerintah Dalam Hal Database Ya Karena Pemerintah Ternyata Memang Ada Sebagian Memang Tidak Punya Data Tentang Itu Berapa Terutama Yang Banten Bisa Exist Dan Bisa Pengusaha Tregnya Bisa Naik Juga Karena Posisi Di Banten Itu Lucu 70% Pengusaha Tregnya 75% Dari Luar Oh Kita Kurang Dari 20% Yang Lokal Jadi Kalau Teman Teman Mau Bisnis Masuk Oke Walaupun Memang Yang Orang Ini Memang Padat Modal Karena Satu Treg Itu Tentukan Harganya Di Atas Satu Yang Lalu Itu Tapi Ya Pilihan Oke Pak Semakin Menarik Pertama Pertanyaan Sudah Menarik Bagi Saya Dimana Cibiran Masyarakat Publik Itu Truk Itu Selalu Merusak Jalan Tapi Ini Ada Kaitannya Karena Pengusaha Truk Artinya Ada Hubungan Sama Dinas Perhubungan Khususnya Yang Dilewati Daripada Organisasi Kita Ini Masih Hangat Pagi Terkait Penetapan Kejari Ceregon Dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ceregon Secara Pribadi Pak Haji Apa Tanggapan Terkait Pak Ya Hukum Harus Ditegakkan Supaya Terjadi Perubahan Di dalam Instansi Atau Dinas Itu Ya Jujur Saya Banyak Yang Ya Sebagian besar Anggota Seneng Oh Sebagian besar Apa adanya Anggota Saya bilang Walaupun Kita Perhatikan Karena Apa Ini Sebetulnya Ibarat Gunung Es Ya Gunung Es Itu Lama Banget Gitu Dan Selama Ini Dianggap Diremehkan Dianggap Biasa Gitu Ya Lama Lama Jadi Biasa Barangkali Jadi Banyak Kasus Sebetulnya Yang Saya Pernah Diwawancari Oleh Media Bahwa Ada Dulu Anggota Laporan Ke Kita Ketika Kip Gitu Kan Karena Mungkin Apakah Diakhir Ada Kurang Dan Sebagainya Diminta Sekian Gauh Dari Ketentuan Kedua Ada Teman-teman Pengusaha Oknum Dinas Perhubungan Pul-pul Gitu Kan Untuk Ada Akuitansinya Itu diminta Setiap Pul 600 ribu Setiap Bulan Saya Tahu Apa Masuk PAD Atau Enggak Tapi Yang Jelas PAD Paling Seratusan Sekian Kalau Paman Diput Satu Juta Satu Juta Atau 700 Kalau Banyak Tuh Ini Kemudian Ada Juga Sepanjang Jalan Lingkar Selatan Sepanjang Jalan Lingkar Selatan Itu Ada Oknum Oknum Di Suk Berser Bersang Pake Kedaraan Lisu Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Malam Tapi Katanya Ketak Anggota Sejak Ditangkap Sudah Tidak Ada Mereka Patroli Pagi Patroli Tapi Kenapa Minta Setiap Suput Suput Padahal Mereka Makan Artinya SOP Patroli Tidak Ada Kalau kita Kan Bagaimana Caranya Kita Organisasi Itu Bisa Bukan Hanya Sebatas Mengatur Anggotanya Supaya Tertata Tertip Gitu Tapi Bagaimana Bisa Menumbang PAD Kalau Organisasi Tidak Tidak Manfaat Tidak 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 Kontribusi Contribusi Cuma Masalahnya Itu Diaturnya Orang Berhenti Duduk Semakan Tiba Tidak 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 Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Kantong Masalah Parkir Setiakan Bulu Kantong Parkir Baru Keluar Masuknya Ada Angka Diatur Oleh Perda Saya Tidak Masuk Atau Enggak Saya Sebagai Orang Asli Saya Asli Mungkin Yang Terhati Masuk Kantong Pribadi Okno Atau Masuk Pemerintah Di Kalo Buat Pemerintah Happy Untuk Masyarakat Menarik Jadi Kata Ini Ibarat Gunung Es Untuk Harapan Kepada Wali Bola Untuk Pengganti Penjabat Pemjabat BPD Termasuk Salah Satu Tidak Perhubungan Apa Ini Cilugon Ini Cilugon Berkah Pertama 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 Modern Dan Sekarang Untuk Modern Itu Ada Hubungan Sistem IT Sistem Masyarakat Ada Hubungan Transparensi Ya kan Apa Pergunakan IT Dan Transparensi Karakter Karakter Ya kan Untuk Menelak Dibuat Ditempel Di situ Berapa Tarif Ini Not Tic Nos Swap Ini Gitu Kan Betul Betul Mereka Digagi Sama Maksakan Kita Saitu Menyumbang Pajak Juga Faktanya Kan Kayak Gitu Kita Nyumbang Ke Para 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 ASN Sebagainya Orang dari Pajak Kendaraan Kita beli Berapa 10% PBR Pembeli Tiga Mobil Pembeli Pembeli 30 Juta Kita Nyumbang Ininya Contoh Seperti Itu Yang Keduanya Yang Perlu Ini Adalah Harus Ada Semacam Kata Kampung Kampung Kata Kampung 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 Jadikan Lembaga Atau Dinas Perhubungan Sebagai Lembaga Yang Kredibel Terpercaya Selama Ini Dibuat Semuanya Abu Abu Ketika Terjadi Kasus Yang Satu Juta Itu Sama Pulis Ketemu Sama Yang Mantan Ini Gitu Kan Itu Anak 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 Kita Bukan Bicara Anak Tentang Adalah Lembaga Dinas Perhubungan Yang Tercoreng Apakah Dia Ikut Berbuat Tentang Saya Tidak Tahu Tapi Faktanya Sudah Melibihkan Kita Semua Dan Apakah Masuk PAD Atau Enggak Apakah Masuk PAD Atau Enggak Itu Tanya Publik Kalau Kita Organisasi Nyumbang Buat PAD Saya Happy Apakah Ada Kontribusi Gitu Tapi Kalau Paman Untuk Okno Mereka Sudah Dihaji Wow Menarik Silahkan Kita Kopi Dulu Kopi Jawara Dari Mama Ayah Woi Mama Yuyut Waktu Itu Pengen Ketemu Saya Oke Menarik Ini Pak Haji Parkir Kendaraan Selalu Di Komentari Netizen Selalu Di Bau Jalan Tadi Pak Haji Bila Pemerintah Harus Menyediakan Karton Parkir Saya Udah Dari Jamannya A1 Berapa Kali A1 Yang Yang Pertama Kedua Sudah Menyampaikan Ini Ada Peluang Untuk Menapat PAD Sektor Perhubungan Ini Teman Teman Pengusaha Terkini Banyak Yang Punyakan Parkir Bisa Ditampung Di Kontang Parkir Keluar Masuk Disitu Ada Nilainya Disitu Bisa Buat Tambal Baru Hidup Segala Sesuatu Ketika Kita Buat Sesuatu Harus Ada Nilai Apa Disitu Ada Buat Rekom Bisa Dekal Dengan Apti Induk Kan Ada PAD Tiap Ini Itu Yang Jangan Kemudian Buat Nanti Nyegak Di Pelabuhan Tidak Benar Kedua Saya Keperatan Ketika Di Sepanjang Jalur Lingkat Selatan Dimintai 7000 Tanpa Kejelasan Eh Buat Kat Kat Sekarang Pertanyaan Orang Sopir Mau makan Boleh Enggak Ya Boleh 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 Kebetulan Parkir Di Bahu Jalan Mau makan saya juga kan kemana-mana ke Surabaya pastilah gak mungkin lah kita makan ke restoran atau ada khusus yang ini gitu kan ya mereka lapar loh wajar, toh hidup juga disitu jadi wataknya hidup, ya UMKM juga hidup juga pedagang-gulian hidup dalam sebeginya mengapa enggak iya kan itu yang harus ditata dan itu terkirikan oke, Pak Aji kan beberapa waktu yang baru kalau tidak salah itu Presiden Jokowi sidak ke Tanjung Periukni terkait tentang Pungli nah, tadi Pak Aji sudah menceritakan soal terkait adanya nubahan Pungli dengan habis kejadian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan ditindaklanjutin oleh Kapolri semua, dan sampai saat ini juga sudah ada beberapa tersangka khusus buat jalur JLS ataupun di Bantek ini masih ada, Pak Pungli Ehebadi jadi, saya ketika waktu itu, saya ketemu Alhamdulillah sama Kapolda ya mau ikut makan bareng diajak makan bareng di Kopi O semua birnya itu hadir ada 4 bir waktu itu ya hadir saya dengan teman-teman Apti Nibu juga kemudian dengan Kapolres Cibugor juga Pak Sigit ya Pak Sigit ya ya, kita juga sudah ketemu juga dengan reskrimnya juga karena memang pengusaha terkini rentang daripada pembajakan celeng gitu kan yang ngambil ketika jalan dibocorin gini gitu kan asmoro gitu kan memang ISR melakukan itu dan ketika Pak Jokowi ngasih itu dampaknya luar biasa siap dan jujur dampaknya dari C3 ini sini, polisi semua bergerak tapi yang saya harapkan adalah konsistensi dari aparat penerbangan utuh konsistensi itulah yang memang harus kita ini sebab kalau itu kemudian ini akan ada lagi ya karena itu kebutuhan lah ya dan masih banyak sebetulnya yang daerah-daerah tertentu yang memang menjadi tempat untuk kalau di Bantai ada ada namanya daerah merah ya yang CICI AB CICI dari ASEM Bukong gitu nah itu kadang daerah-daerah itu menurut suka banyak di Bajak termasuk punya saya pernah satu ya sekarang udah ketemu Alhamdulillah ya ya cuma barangnya nggak tahu tapi supri-nya udah ketangkap supri-nya sendiri di KOKAL-LUKONG sama ininya gitu kan dan kemudian di apa tempat industri-industri kawasan-kawasan kemarin sudah ada beberapa yang ditangkap jadi saya apresiasi dengan itu yang memang dicontohkan Pak Jokowi bilang gini semuanya berkirap artinya ada beberapa titik yang berpotensi masih oke oleh sebab itu kepada aparat khususnya kepolisian supaya konsistensi yang diharapkan oleh para pengusaha salah satunya apri itu oke luar biasa Pak Jik saat ini Pak Jik kita agak perlintik aja saat ini apri itu berapa kota kita pengusaha pengusaha diatas 150an 150an pengusaha tapi kalau terkini 2500an rupiah dulu pernah sampai 5000 tapi kita fila-fila-fila akhirnya karena kan gak semuanya anggota itu ada yang bergerak sebagian besar itu ada juga yang bertambang itu serah semapun tadi pengusahanya itu pengusaha doksa atau pengusaha ini yang saya pernah bilang dulu pada saat wali kotanya Pak Iman Aryadi Pak Ebi kalau yang sekarang belum tak mulai itu untuk mendorong namanya plat AISASI supaya ada kontribusi buat daerah ini penting lah ya karena tadi saya bilang bahwa 80% itu adalah pengusaha truk yang berkegiatan di Banten khususnya Jogon itu adalah dari luar Banten jadi AISASI artinya apa Pak ya mendorong ganti platnya dari B walaupun pengusaha luar ya kan kegiatannya terus-menerus disini untuk salah satu pengapasan daerah iyalah iya kan eh ya tadi saya bilang organisasi itu harus bisa mendorong untuk bisa menciptakan nilai tambah buat pemerintah daerah pemerintah daerah masyarakat untuk tunggu juga industri nya organisasi juga untuk mencegah juga jangan sampai terjadi kanibalisasi pengusaha truk yang cuma yang tadinya punya 5 jadi 2 karena masuk gajah-gajah dari luar kita berlakukan perlindungan ini gitu kan jadi itu kalau kita enggak ada manfaatnya buat apa gitu kan nah plat aisasi ini kita pernah sampai 100 mobil ya kita minta kalau bisa enggak putihkan ini nyata tiap ulangnya ada pemasukan sekarang tiap tahun ya 1 mobil 5 juta atau 6 juta ya kan kali iya kan berapa sejauh ini sudah seperti apa nih kita sudah pernah ke provinsi tapi yang paling punya kepentingan adalah bagaimana lewat perda perwal sebagainya adalah mengawal itu untuk bisa ini gitu kan karena kita memang tidak diatur tetapi faktanya jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah ya rusak tanpa kontribusi apapun ujungnya mereka punter cari makan di sini tapi buangnya ada yang lain gitu kan kita gak ada apa-apa jadi yang apa yang ada ya rugi semuanya saya mungkin suka temen-temen uptindul suka agak inilah tapi ini fakta yang harus saya sampaikan jadi contoh kecil kalau ada Raja Pultak dari Madam nih oh iya contoh nih bikin kendaraan sini 50 dari pelan BK harusnya diganti pelan A kecuali dia hanya sedang ngambil tapi kegiatan bukan hanya setahun puluhan tahun disini tapi domisili kantornya semua di Jakarta di Surabaya Jawa Tengah Sumatera dia hanya numpang ini doang kantornya saya teringat ya ini dimasukkan juga buat pemerintah daerah ketika saya mau buat perusahaan di Papua pemerintah dari sana saklet kalau mau buat pusat disini silahkan tapi domisili wajib disini karena domisili itu dapat PPIH mungkin PPN dan sebagainya sehingga kemampuan adanya ke pusat ada olo-koas pembagian ini saya ini membuka buat pemerintah daerah supaya ini lah oke nah bisa ini salah satu sumber pemasukan sumber PAG juga buat daerah kita ini oke luar biasa ini supaya lebih agak ini pagi kita terkait COVID nih oke kita tahu hampir 2 tahun bulan bulan saya kurang lebih lah 18 bulan pagi negara kita mengalami non rencana alam yaitu pandemi COVID-19 artinya Aprilindo pasti berdampak sejauh apa dampak yang dirasakan Aprilindo karena isu-isu juga masih membagi percaya berikutnya dampaknya dulu nih pagi setiap apapun musibah atau apa artinya virus atau apapun ya sifatnya pasti ada plus ada negatif ya pasti ada berdampak ketika awal-awal pandemi ketika PSBB kita sempat 2020 20 ya itu turun kita turun bisa sampai turun 30 persen kalau itu naik nah ketika diterapkan PPKM itu kemarin bulan Juli bulan bulan Mei apa Mei Juli itu Juni Juni 4 turun ya benar-benar sekarang inilah karena kan dampaknya puluh hilir ya ketika mal tutup pasar ditutup walaupun online 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 kan tidak sebesar offline artinya pemisahan barang pasti kurang katakan buat pabrik chat orang mempunyai property ketika PTN produksi otomatis yang berkurang untuk ini pabrik kewarna untuk kewarnain baju dan sebagainya keilinnya berkurang otomatis ini kecuali bahan makanan tapi walaupun sebagainya kan kurang juga faktanya ya memang kunjungannya turun 20% 30% ada imbas ke kita oke artinya ada dampak ya untuk membantu pemerintah untuk merenangkan saya dapat informasi bahwa Pak Prindo sering melakukan pabrik sosial sudah berdampak sampai berbat di sosial apa ini Pak Haji bukan sekali dua kali kita selalu hadir ya kita selalu hadir ya kan ada bencana ketika ada musilah itu kan baiklah sosial maupun lokal gitu kan ya teman-teman itu kan bukan hanya itu kepentingan untuk kepentingan sekitar nah itu yang memang ini dan alhamdulillah ditemen-temenkan kita di Apti Indul Banten itu termasuk paling kontak salah satu Apti Indul Banten paling kompak se-Indonesia itu katanya paling baik kegiatan paling jalan karena makanya setiap pilot project apapun Apti Indul Banten selalu dijadikan patokan gitu ya jadi ketika pemerintah ada apa masyarakat virus korona ini ya kita pastilah ya pertama ketika terjadi awal-awal itu kita berbagi desa sekitarnya loh ya kita kurang lebih 5000 liter khusus Banten khusus Banten kita bagi ini kemudian bagi masker awal-awal ketika terjadi bencana juga sama gitu-gitu ini dan ketika vaksin ya kemarin karena memang ada yang mandiri gitu teman-teman ada juga yang lewat kita kita kontribusi di setiap-tiap orang itu 120 ribu ya kemarin ada sekitar 500-an sopir tetapi 120 bukan hanya untuk sopir sendiri 800 orang adalah untuk masyarakat ininya gitu kan artinya dana itu karena kan vaksinnya kan gratis tapi nakes semua ini kan kita kan timnya kan harus kita itu salah satunya gitu kan dan di samping memang teman-teman anggota banyak juga yang mandiri sama kesarkat juga gitu kan artinya pengen semuanya berkontribusi lah jadi karakter pengusaha terkembatan itu dan juga teman-teman itu beda kalau diajak rapat itu juga susah kegiatan-kegiatan apapun udahlah percaya sama ketua sama tim lah gitu ya karena kita juga gak apa-apa gitu kan kita gimana caranya tadi saya bilang kontribusi 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 buat apa bukan hanya sebatas sama tapi masyarakat ini poinnya Aptrindo itu ketika ada bencana ataupun musibah pandemik pandemik lah salah satunya halil dan sudah dilakukan sudah beberapa kali beberapa kali termasuk kita Ramadan itu Aptrindo menyelayarkan namanya Ramadan festival 22 hari takjil ya takjil kalau dalam Islam itu kan membuka supaya dia berbuka di jalan itu 15 ribuan selama kedua santunan anak yatim itu selama Ramadan kemarin kemudian kita ada tausia juga artinya bahwa ada sesuatu yang kita gunakan dan usulan itu dari teman anggota semua udah Pak Getua buat takjil ya sebulan kasihan yang kerja di tengah jalan gak sempat buka kita kasih di beberapa titik jadi jadi aduh saya gak bisa mulai ini saking ini aduh artinya dalam pandemi ini masih melakukan hal-hal yang kegiatan itu dana piur daripada angbotan dan mereka terasa karena saya gak pernah ambil sesuatu dari muka kita saya hidup dari bisnis kalau dulu saya kan ada yang bilang gini saya kemarin ada juga ada teman di provinsi lain saya menyebut gini banyak juga katanya asosiasi usaha tapi ternyata pengusaha asosiasi bukan ujungnya cari duit dari asosiasi ada kayak gitu sehingga jahatnya kalau gak ada manfaatnya buat ketua atau ininya gak jalan kalau kita kan enggak kita enggak saya dulu malah saya lebih saya gak hidup dari orang universitas tapi karena sekarang sudah mati ya sudah alhamdulillah hidup dari saya dapat gaji dari bisnis sendiri oke sahabat Dugas TV luar biasa mungkin sahabat Dugas TV di musim kemarin kemarin mungkin menerima bantuan baik itu paket sembako dari Aprilindo disini kita tajil berupa tajil disini kita ternyata dananya itu anggota pure daripada anggota luar biasa ini dalam musik pandemik kita mau tanya lagi terkait apa persoalan permasalahan ataupun harapan kepada pemerintah pakji odol ini kan ada kaitan dengan Aprilindo odol itu sebetulnya asal mulanya sebetulnya gini kita yang selalu bantan itu dianggap jono merah karena sebagai besar odol saya ini odol itu kan bermula dari menteri PUPR komplain sama kementerian perhubungan menteri PUPR itu menteri PU itu kan yang punya jalan yang punya regulasi tentang jalan itu adalah dinas perhubungan kementerian perhubungan tapi pengawasan sama pendidakan kan polisi polisi ini komplain ke kemen PUPR komplain sama kemen kemen pengawasan pendidakan ini awalnya itu dengan ada katakanlah setiap tahun harus subsidi masalah infrastruktur jalan 42 tian kemudian salah satu penyebabnya adalah karena beban tuatan overload dan overdimensi odol ya kalau kami dari Bantan karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya ketika sudah jadi regulasi ya kita tidak bisa ngapa-ngapain sebetulnya tetapi aturan kita sebetulnya bisa dilubah dengan memperhatikan semua ketika itu dilakukan yang terjadi akan adalah inflasi otomatis lah ya karena kenaikan barang yang tadinya dimuat satu mobil jadi dua mobil itu dibebankan ke harga barang ya iya kan harga barang otomatis masyarakat dong dampaknya masyarakat inflasi karena terjadilah itu nah kita pengusaha truk makanya sempat itu kan ada ada ketidaksetujuan dari kementerian perdagangan waktu itu ya industri ya saya enggak tahu apa di pusat seperti apa dan kita juga sudah melakukan ke DPR pusat juga yang kita minta itu adalah tolong dong aturan itu kan sudah ramah artinya bisa tidak direvisi artinya kita tidak tidak saklok seperti itu kalau sampai saklok infrastruktur kita jujur belum siap pengadaan kendaraan itu enggak siap yang akan terjadi adalah demorip kapal karena terjadi antrian trek itu dan pengadaan kendaraan enggak mudah itu aja bukan berarti kita enggak sama sekali jumpa kalau bisa dengan jbb kita intinya kita patuh terhadap keselamatan berkendara keamanan berkendara saya juga enggak setuju kalau terlalu berlebihan tapi bagaimana caranya dengan kalau daftar karena ada kasus di provinsi lain ketika ada sebagian dipotong konsistensi dari petugas memang katakanlah berhubungannya tidak konsisten akibatnya ini enggak dapat muatan dia tetap muatannya tarifnya ini yang berlakukan adalah tetap aja tarif yang muat banyak ini enggak jalan makanya kenapa saya bilang apapun yang dilakukan tolong konsistensi tapi ada toleransi aturan itu sudah dulu sekarang dimensi kendaraan itu sudah naik bukan dimensi suspensinya barang yang dulu kemudian banyak hal sehingga akhirnya beban itu bisa ditahan oleh kendaraan gitu kan itu yang sebetulnya kita ini dan kalau terjadi ini apa betul-betul komunitas akibatnya saya yakin banget demorasi itu tidak akan bisa dan ini jangan lupa pelabuhan disini adalah pelabuhan internasional pasti masyarakat dunia akan mengorong tentang ini gitu aja oke Pak Haji saya kan agak menarik yang punya jalan PUBR ketika jalan rusak datanglah kontraktor diperbaikin ini diduga banyak persoalan di kita ini tidak sesuai kontraktor tidak sesuai datanglah anggota bapak nanti rusak diduga lah matanya ternyata gimana dibagi ini bisa di saya 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 ngomong kayak gitu tadi jadi tidak semata-mata masalah kerusakan jalan disebabkan oleh penerang pengusaha terhadirkan mulai tracking banyak juga karena speknya banyak di angus sebenarnya banyak dicuri oleh oknum pengusaha kontraktor dulu ada salah satu jalan doktor masih ini kontraktor dia buat ternyata di tanah dia sudah skongkol dengan oknum yang lain harusnya kelasnya untuk kelas jalan umum ternyata yang tadinya speknya jadi spek satu harusnya spek nyempat ini tapi semua sudah happy kendaraan anggota padi masyarakat emang beluk ini kualitas jalan itu seringkali tidak berbanding lurus dengan berapa lama kekuatan daripada oke apa kepada pemerintah ya tolonglah pemerintah baik daerah maupun provinsi maupun pusat disini kan ada jalan nasional polisi dan kota tolonglah kualitas jalannya sesuai dengan spek itu itu yang pertama yang kedua tolong transparansi ya kan dalam hal apapun apalagi sekarang teknologi informasi ketika ada ketidak nyaman atau ketidak beresan orang gampang bisa melaporkan seperti itu seperti kait contoh Pak Kapolda bilang mas kalau ada papa tinggal aja ke saya kalau ada ini Pak Kapolda juga sama seperti itu jadi kita langsung daerah ketika kita jual masuk dalam grup sabat yang di pusat itu bisa kita ini intinya transparansi kalau Cilugon supaya bermaktabat gunakanlah ya kan transparansi dengan sistem IT sekarang aku sih yang bagi saya kedua kalau berbicara modern ya tentunya seperti IT jadi seperti itulah makanya harapan saya lakukanlah itu itu kalau hanya sebatas jargon gak akan bisa kemana-mana apa keuntungan pengusaha sudah berlindung ya banyak lah ya jadi kalau kita dulu ketika ada kasus masalah tol ketika dia demo karena atas nama pribadi unumnya dicidup tapi ketika masuk abdil indu banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam organisasi contoh persaingan kedampingan hukum ada persaingan contoh persaingan antar teman kita juga memusukan banyak regulasi kemudian kemudian contoh yang paling ini adalah tentang masalah gas absur sonar subsidi di dalam truk ini itu ada 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 sektor hulu dan hilir yang mendapat subsidi dari pemerintah itu adalah yang hilir yang digunakan dari industri dari pelabuhan sampai ke gudang atau ke pabrik itu supaya kalau itu ini harga barangnya tetap menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat nah seringkali di bulan oktober november itu seringkali solid subsidi itu habis karena pemerintah kuotanya ternyata sudah habis ke serapian ini ketika habis mau gak mau terjadilah namanya pemerintah mengucurkan lewat BPH dan Pertamina itu adalah sisa kuota dan ketika tidak ada pilihan lain akhirnya terjadilah antrian solar atau kelangkaan solar karena pemerintah versi pemerintah ketika kita dengan BPH atau katakanlah dengan menteri kalau di Baten Jawa agak mending kalau di Sumatra Kalimantan Sulawesi parah hari ini antri baru besok dapet dulu pernah di Baten salah satu yang ini adalah kita sudah piloting project kerjasama dengan BRI BPH Biga Spertamina untuk menyebatan ini agar setiap anggota APTRINDO yang berkegiatannya itu mendapatkan kepastian akan solar subsidi yaitu dengan berisi memiliki APTRINDO fuel car kita kerjasama itu kita kerjasama piloting project dan kita Alhamdulillah tinggal follow up jadi nanti setiap yang punya di di kartu itu ada ini perusahaan A plug itu tidak bisa dipindah tangankan kita bisa block itu jadi ketika di tag Wattoni ini ini perusahaan normal bahwa nama perusahaan platnya yang punya semua sudah banyak artinya sistem IT digital iya sudah modern juga ini betul walaupun bagian teman-teman pikirnya agak ini oke mari biasa kita closing statement saja oke closing statement nya khusususnya bagi masyarakat Banten umumnya masyarakat Banten dan khususnya Jelbon bagi yang mau berusaha ke tracking ya kami siap untuk bantulah karena potensi keluarnya sangat banyak sekali di tracking ini karena selama ini kan kalau supplier kontra banyak tapi yang masuk ke dunia pengusaha logis di angkutan hanya sedikit jadi ayo kita mari-mari bersiarkan Cilegon dan Banten itu dengan menjadi pengusaha terapkanan dari itu ada sumber PAD yang kita sumber di sini tahu terima kasih sahabat sahabat Rupactp.v ada beberapa poin yang saya dapat berbincangan dengan Pak Haji saya berbagi yang disebut Pak Haji sahabat pertama ya bahwa Aprindo ini adalah bagian sumbang si padak termasuk sektor jalan Kedua yang saya tangkap Masih ada titik-titik Peluang potensi Penghutang ya Khususnya di daerah Manten Nah ini tugasnya kepada Para kemurusiaan Yang ketiga Pak Haji Cabak tadi menjelaskan Beberapa kali mengajukan Saran kepada pemerintah Daerah khususnya Kota Celegor Untuk letter Plakaisasi Intinya setiap pengusaha yang dari luar Mestinya membuat Bumi silih dan berkendaraan Juga harus sesuai dengan Pak disini Untuk PAD Nah ini tugas daripada anggota Dewan juga ini Untuk mengusulkan kepada Sekutif Aperindo siap bekerjasama Oke luar biasa Dan yang terakhir yang saya ambil adalah Tentang Ode Seringkali masyarakat umum Publik Kerusakan jalan itu Diakibatkan oleh Truk ataupun kendaraan Yang bermuatan berlebihan Oke Itu tidak dibantah oleh Pak Haji Namun Ada sisi lain Bahwa kontraktor Karena kalah Adik nakal Ini harus Duduk bareng gitu loh Kalau mau Menjadi kontraktor Ya harusnya sesuai dengan spek Yang sudah dijanjikan MUI dengan Instansi Ataupun kementerian PUPR Supaya Supaya ini Saling ada Seluruh kita saja ya Pak Haji Jadi jangan salah Menurunkan Menyalakan Kendaraan-kenderangan Ternyata Speknya aja yang Dikurangin oleh Pertor Oke terima kasih Pak Haji Kehadirannya Di Lugas TV Santai kita Disini kita Ada Tianggung penghargaan